Segmen 3 harga 3 tempat kali ini akan bahas bak mie halal dari paling murah sampai yang paling mahal Ini yang pertama ada bak mie ayam yang depas di depan toko kuat Gak pasti depas depannya listrik Ini mie ayam 10 ribu doang adanya tapi enak dan rame banget Dia jualan jari yang sekitar jam 6 Cuma sampai jam 9 kan Sampai jam 10 itu udah habis Silahkan komen di bawah Untuk segmen 3 harga 3 tempat Selanjutnya mau makan apa Kalau jawaban yang terpilih gue akan kasih voucher pulsa Apple Rp 50 ribu Kalau jawaban yang lebih dari 2 akan dipilih secara aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! allas missing disini ayamnya juga menggapel gitu nah ini yang bikin nikmat nih saus murahan tau bahannya dari apa tapi nikmat bawangnya gua minta banyak rak pangsit sama bangso dulu gua aduk aduk dulu ya kesiko ayam mantep ini udah gua aduk-aduk minyak sejauh banyak banget mangkok penuh mangkok ayam mantep ya tekstur mie nya enak masih kenyal-kenyal gak terlalu lempik terus yang bikin nikmat tuh sausnya saus sapi nya sama pangsit sih biasa aja rasanya ayam kecapnya enak tumbuhnya pas gua tadi dikasih kuala ayam yang bikin tambah nikmat ini bak nih walaupun cuma Rp10.000 enak gak kalah sama yang Rp30.000-Rp50.000 dengan harga Rp10.000 ini bak mie layak dikasih rating 8 enak isiannya gua makan-makanin cukup banyak masanya sisanya tuh isi dagingnya banyak kurang-kurangnya udah ngasih dagingnya gak kulit ini bak mie yang kedua kita lihat aja kemana let's go gua udah di tempat mie yang kedua ini mie alok yang ada di kelapa gading sebenernya pengen ke yang di granville cuma jauh udah kalo nggak hidup ada luận bau luận bau luận bau luận bau luận bau selamat menikmati selamat menikmati ini saya bikin sendiri agak sedikit besar tapi tidak sampai besarnya mie karet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dagingnya di sini pakai ayam kampung ini ayam pasti fresh rasanya enak saya kasih luarnya banyak sekali ini karena dimasukkan video saja dikasih banyak apa bangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati walaupun tulang-tulangan ini gratis banyak lagi masih ada dagingnya banyak menempel gitu ini bak mi alok mungkin yang di pusatnya rasanya lebih enak lagi kali ya di sini sudah enak di sini bak mi alok dikasih 8,5 kulit leher ada cekernya juga ada cekernya juga mungkin tidak terlalu lama mungkin tidak di repus lama untuk membuat kaldu sudah habis sudah habis nah sekarang kita ke bak mi yang ketiga ke mana yang ketiga lo tau ga dimana nih coba lihat ayo yang tau siapa nih ada yang tau dimana di Union Bank Avenue bak mi nya sudah sampai sesuai ekspetasi dengan harga Rp 105.000 dapat sih kayak begini dengan harga Rp 105.000 dapat sih kayak gini kayaknya kurang coba kita cobain dulu ini ini anggur sama lemon gitu kalau vinico bisa nutella pelapai coba nutella pelapai vinico kayak nutella di blender pakai es enak tapi lo bisa bikin rumah cuman gua bab is good asem disini ga dikasih sumpit dikasih garpu oh ada sumpit cuma karena makannya di Union gua pengen pakai garpu aja paling istimewa nih ngasih pura biasa aja ini yang bikin mahal ini hati angsa apa? supaya yang keras ya? ya gitu lah ya baca aja apa sih? gak tau deh ya ini yang bikin mahal ini cobain masing enak hati ayam baunya enak ini hati angsa baunya enak beneran minyak minyak kering banget minyak-minyaknya coba di bawahnya minyaknya kali ya minyak mi 150 ribu 150 ribu lah buat ekselvist rasanya sosow ini cobain daging ayamnya ini pakai ayam kecap hmmm rasanya sosow pakai jamur kecap juga hmmm sosow juga 105 ribu gua kalau makan dari yang Mbak Bih yang bernama Mbak Bih si Arif siapa? Arif ya? yang depan kakak gua sih bisa pesen 12 porsi hehehehe lebih enak lagi tapi di sini mereka hanya 2 spesialis bentuk Mbak Amin sih jadi ya cekli lah rasanya kurang sekarang suruh bini cobain paksa cobain coba ya Mbak Amin bimbing tekan terserep abung ya dikasih Ternyata anak bayi lebih tahu makanan enak atau nggak enak. Ini baru mati. Terima kasih. Oh, ya enak rasa. Ini baru enak. Memang Western food kalau di Union. Jangan konsen Bami loh. Udah selesai segmen Bami kali ini, gue nggak ambil Union. Kalau di Union, gue rasa untuk Western foodnya enak. Cuma kalau untuk Bami yang enggak. Terus kalau untuk Bami, hari apa kalau lupa yang tempat koko buah, itu harganya harganya cuma Rp10.000, tapi rasa enak. Jadi, buah-buah kombinasi buat dimakan. Harganya juga murah. Untuk pemenang kali ini, gue pilih Bami Alok. Ayamnya kayaknya ayam kampung. Jadi, merasa banget ayam yang suai, merasa banget. Teksturnya juga udah pas. Terus, untuk minyaknya juga udah pas. Rasa asinnya, burinya udah pas. Jadi, gue begini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa add Instagram gue di klulir. Gue tulis di deskripsi bawah. Jangan lupa di follow ya Instagram gue. Pinkin, bye-bye. Bye-bye. Apanya mana? Bye-bye.